Intro Menjujung tinggi kebenaran, keadilan, dan pemanusia Acara hari ulang tahun yang dilaksanakan di lapangan upacara kabupaten dilakukan dengan sederhana. Dalam upacara kali ini juga ikut ditampilkan peserta pemenang lomba baris-berbaris dari SMP Negeri 1 Simpang Ulim dan SMU Negeri 1 Idirayu. Selain itu juga dilakukan pembagian hadiah kepada para pemenang aneka lomba yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu oleh pihak Pores Aceh Timur, yaitu perlombaan post-cambling terbaik baris-berbaris antar sekolah dan piala volleyball. 1 Juli sendiri merupakan puncak dari seluruh rangkaian peringatan hari Bayangkara yang diwujudkan lewat upacara serta syukuran. Upacara yang dipimpin langsung oleh Kapores Aceh Timur, AKBP Andi Rahmansyah berlangsung khidmat. AKBP Andi juga mengatakan ke depan tugas polisi semakin berat dalam hal pengamanan jelang tahun politik. Puncaknya adalah pacara, pacara resmi yang sebelumnya kita sudah banyak, ada rangkaian kegiatan, kegiatan. Kegiatan itu ada bakti sosial, bakti kesehatan, kemudian ada bakti-bakti lain. Insya Allah kami siap, berdiri di tengah. Tidak boleh berpihak ya Pak Ketua ya. Tidak boleh berpihak kepada siapapun, beri tengah untuk menjadikan umum ini demokrasi yang langsung umum bebas hasil dan tanpa etibidasi. Harapannya seluruh masyarakat maupun partai-partai yang ada di Aceh Timur adalah kondisi kita yang ada di Aceh Timur ini. Jangan karena kepentingan, sedikit kepentingan pribadi merusak dari seluruh Aceh Timur ini. Penjabat Bupati Aceh Timur, Mahyudin yang hadir dalam upacara mengapresiasi kerja jajaran Polres Aceh Timur selama ini dan mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-77 tahun 2023 ini. Polri selalu menjadi garda terdepan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Selamat Bupati Bayangkara yang ke-77 tahun 2023 ini. Polisi selaku Bayangkara negara untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Semoga Polri presisi untuk negeri. Selamat ulang tahun yang ke-77. Acara diakhiri dengan pemotongan nasi tumpeng yang diberikan kepada anggota Polri tertua dan juga yang termuda di jajaran Polres Aceh Timur. Dari Aceh Timur, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.